Intro Nicole Quinn tak pernah menyangka berkat tayangan sederhana di youtube itu akan membawanya pada pintu hidayah memaluk agama islam Sudah hampir 6 tahun Nicole menjalani hidup sebagai sosok baru, seorang muslimah sebelumnya Ia adalah seorang anak baptis dan tumbuh besar dalam agama kristen Meski taat beragama, Nicole mengakui kehidupannya tak jauh berbeda dengan muda mudi Amerika kebanyakan Ia biasa menenggak minuman beralkohol, kodiskotik dan hal-hal lain yang biasa dilakukan anak muda Amerika Terlebih provisinya menuntut dia untuk sering pergi ke tempat-tempat hiburan malam Ia adalah seorang fotografer di sebuah klub malam Hingga suatu hari banyak pertanyaan menghantuinya Ia yang rutin beribadah mulai mempertanyakan hakikat ibadah Ia mulai mempertanyakan tujuan hidup dan kehidupan mendatang Apakah surga itu benar-benar ada? Apakah neraka memang benar adanya? Jika benar, lalu apa yang akan terjadi? Apa yang akan dikatakan kepada Tuhan saat bertemu dengannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggelayut di benak Nicole Berawal dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Ia merasa harus ada yang berubah dalam hidupnya Ia merasa membutuhkan sesuatu untuk perubahan itu Hanya saja, ia tak tahu apa yang ia butuhkan Ia pun mencurahkan kegelisahan hatinya pada teman-temannya Dari sinilah Nicole mulai membuka video-video dalam Youtube Mulailah ia menonton tayangan tentang kisah para ma'alaf Amerika Dalam menemukan hidayah Islam Nicole merasa, apa yang mereka rasakan dan alami sangat mirip dengan kehidupannya Berkeinginan mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya tersebut Nicole pun terus menonton tayangan Youtube Ia bahkan tak merasa menggantuk karena begitu antusias Berkata tayangan Youtube tersebut Nicole mulai tertarik pada Islam Awalnya, ia berusaha mencari sendiri segala hal tentang Islam Namun kemudian, ia memutuskan pergi ke masjid untuk mendapatkan apa yang ia cari Beberapa buku dan literatur Islam pun ia dapatkan dari salah Hingga saya menaya pada keputusan penting, yakni bersyadat Tak banyak keraguan melandanya Ia pun mantap untuk memeluk agama Islam Ia bersyadat di masjid tersebut Setelah memeluk Islam Nicole benar-benar mengubah kehidupannya menjadi lebih baik Ia tinggalkan segala kegiatannya dengan teman-temannya Ia pun meninggalkan pekerjaannya sebagai fotografer di klub malam Gaya busananya pun ia ganti menjadi busana muslimah Segala perubahan itu diketahui sang ibu Awalnya, Nicole dianggap tak serius dengan pilihannya Namun, ketika melihat putrinya berhijab dan meninggalkan segala hal yang haram Sang ibu mulai sadar bahwa Nicole serius Setelah menjadi muslimah Nicole kemudian membuat blok pribadi yang mengisahkan perjalanannya menuju Islam Di blok tersebut, ia juga mengisahkan perubahan hidupnya setelah bersyadat Nicole begitu apik mengisahkan perjalanan hidayahnya di blok tersebut Termasuk perubahan hidupnya yang menjadi amat baik setelah berislam Selain aktivitas menyenangkan menulis blok Ada hal yang tak mengenakan yang ia rasakan setelah menjadi mualaf Ia yang begitu bahagia setelah berislam menghadapi kenyataan bahwa jilbab yang ia kenakan Menghambatnya mendapatkan pekerjaan Hanya karena berjilbab, ia banyak menemui kegagalan dalam mewawancara pekerjaan Namun pantang baginya untuk bersedih dan putus asa Ia tetap optimis pada kemampuannya Selain masalah pekerjaan, ia pun seringkali ditegur orang-orang saat berjalan di keramean Dengan wajah khas Amerika Nicole yang berjilbab membuat banyak orang terkejut Terima kasih telah menonton!